Intro Katanya Lala Huta besok, eh nanti malam mau ke Semarang ya? Semarang Sekarang, gak malam ya? Berarti sekarang? Jam siang Habis live, langsung flight siang ke Semarang Pulang lagi adalah? Besok pagi Besok pagi, tapi sempet jalan-jalan dong Kan show baru malam Kita ada interview radio dulu soalnya teh, jam 3 Ya oke oke, itu terserah deh kamu mau interview apa Tapi kamu sempet jalan-jalan, kayak misalnya Misalnya, kalau aku titip lumpia kamu bisa Bisa, bisa lah ya Tapi Bisa, masa gak bisa? Nanti bisa minta KLO-nya aja beliin Tapi lumpianya harus yang judul depannya Mbak Oke Mbak L itu Boleh Itu ada wujahnya sih Mbak Kalau Mbak-Mbak lain aku gak mau Harus bayang itu, dan harus basah Basah oke Jadi maksudnya belum digoreng ya Iya oke Tapi harus Mbak-Mbak itu Oke Bener nih Iya boleh Karena aku bisa tau dari kalau yang bukan Mbak-Mbak itu, bungkusnya beda loh Oke Aku gak mau ngerepotin, tapi kalau bisa Mbak-Mbak itu Oke Ada lagi? Dan belinya jangan terlalu lama sebelum kalian pulang Dan jangan lupa masukin kulkas, nanti kan rebungnya jadi bau Oh oke Paham ya? Terus sampai Jakarta, langsung telpon aku, langsung kirim Jadi jangan lama-lama di kos-kosan Boleh Gak ngerepotin ya? Enggak, enggak, enggak sama sekali Yakin ya? Ada waktunya ada Aduh gimana kalau aku hamil ya? Gak hamil aja ribet ya? Ini ada nih, tamuku berikutnya Ibu-ibu hamil katanya Ngidamnya nasi goreng Harus yang begini, begini-begini Udah dateng nasi gorengnya dia ngomel-ngomel karena pakai styrofoam Maunya nasi gorengnya dibungkus Lebih ribet dari gue kan? Iya sih Enggak? Sama? Sama aja sih sebenernya sih Cuma bedanya Teteh gak ribet Eh, Teteh gak ribet Kita gak ribet Kita ada waktu kalau buat Teteh Iya ya? Mbak-Mbaknya pokoknya yang posenya gini Soalnya ada yang posenya gini, itu bukan dia Oh Harus yang gini miring sedikit Oh gitu Dan itu gak ada palsuannya loh Dia cuma buka satu toko Kalau kamu beli di tempat lain itu palsu Oke, boleh Ngerti gak? Masih di pusatnya Boleh, boleh Mau martabak sekalian? Enggak, enggak Enggak doang Itu kan di Semarang kan lumpia Ya kali aja ada martabak Oke, oke Bener ya Kita omongin nanti Aku sekarang mau undang Ibu-ibuan tadi aku bicarakan Ribet banget mau pesen nasi goreng Katanya Karena dia lagi hamil Ardina Rasti Maka isi kalah aku Mencintaimu Kenapa kamu? Atau boleh kembali Boleh padamu Boleh pegang gak? Boleh banget Biar aku kekuluran ya Iya Pokoknya abis pegang ini Aku pulang aku langsung hamil ya Bisa Gini banget ya Kalau aku pulang lakukan Silahkan Durduh Terima kasih Aduh Duh Kerasi bener gak tadi ceritanya Pesen nasi goreng Nasi gorengnya harus begini, begini, begitu Bener dan aku gak tau Kalau ternyata aku Se-demanding itu Enggak, enggak Perempuan gak pernah salah Kita gak pernah Apa yang kita minta Memang harus sesuai Apa yang kita inginkan Kalau laki-laki sampai salah ngasihnya Itu mereka memang udah salah Oke Iya Jadi jangan pernah kamu Jangan pernah disalahin Kenapa? Masalahnya ada dimana waktu itu Nasi goreng itu? Jadi emang pingin banget Nasi goreng tek-tek Yang abang-abang ngerobak dorong gitu Nah ya Terus dia beliinnya Ari tuh beliinnya yang udah mangkal Bukan dari yang tek-tek gitu Bukan Jadi udah gak ada bunyi tek-tek lagi Kalau dia mangkal Kan dia gak pake bunyi Iya Beda rasanya Terus kan pinginnya tuh yang dibungkus pake karet gitu kan Iya aku ngerti Aku ngerti Esensinya beda Membuka karet Terrrr Beda Feeling Feeling Sensasinya beda Kalau gini kan Kalau pake styrofoam Terus suka ada Embun-embunnya gitu kan Beda Kalau karet itu kayaknya Ada surprise Iya bener Terus 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 Ya udah Entah kenapa kan Dulu tuh gak percaya Kalau orang bilang Misalnya ada yang minta Dicolongin mangga Terus dia minta Metik mangganya izin Terus istrinya tau gitu Iya Ternyata kok aku bisa tau gitu Ini kamu pasti bukan Yang abang-abang ngerobak dorong Pasti yang mangkal Iya deh gitu Terus apa yang terjadi Dengan si goreng itu Tetap dimakan Enggak Aku cium Bentar aku taro Terus aku nangis Tuh kan Jangan pernah bikin istri nangis loh Jangan underestimate loh Nasi goreng Nasi goreng itu Kalau istri minta Nasi goreng dibungkus karet Kasih Istri minta nasi goreng Tabur berlian Kasih Gak apa-apa Berliannya dipisah Berupa cincin Nasi gorengnya dipiring Gak masalah Yang penting kan ada dua-duanya Kamu nangis Terus suami gimana Aku mikir Kok nyariin Abang-abang Gerobak aja tuh Susah sama Iya kan Padahal banyak kan Iya Terus dia bilang bener deh Gak ada Dia bilang udah keliling-keliling Akhirnya aku bilang Eh kita keliling sekarang Akhirnya nemu Tuh kan Akhirnya nemu Setelah keliling berapa jam Setengah jam lah Setengah jam akhirnya nemu Perempuan gak pernah salah Jadi kenapa Kenapa kamu repot banget Gak tau Aku juga bingung kenapa itu Cuma Tew waktu dulu terakhir aku kesini kan Pas awal nikah Iya Terus ada nasihat Tete Yang penting banget menurut aku adalah Gaji suami boleh dipegang istri Iya Nah itu pas aku jalanin ternyata menyenangkan Iya Tuh kan Emang harus gitu Gak usah dipikirin apakah itu menyenangkan untuk suami atau tidak Yang penting kan kalau istri senang rumah akan bahagia Happy wife, happy life Happy life Happy wife, happy life, happy home Gitu loh Bon Jangan bengong Bon Oh iya iya Jadi nanti Ian coba Semua gaji istri yang pegang bukan Bahagia kan rumah tangganya kan Terpaksa dia mau Karena istrinya nonton ya Istrinya nonton tiap hari Emang Bon Kamu gak ada rencana begitu Kalau misalnya Apa namanya Punya istri Gaji semua dikasih Saya punya adik cewe aja Gaji saya udah hilang semua buat adik saya Tapi kan seneng kan Jadi tidak dirongrong terus oleh adiknya kan Oh saya seneng banget Iya kan Sampai saya harus pakai sepatu palsu buat Sepatu lo pakai bro Maksudnya Maksudnya kan yang Lo pakai sepatu kawe Iya biar kan Abis kan adik saya kan harus kuliah gitu-gitu Aduh Boni Boni Kemana waktu kamu babymoon Katanya kamu berendam di Air mawar Apa sih itu sih Apa sih Itu juga Itu surprise sih Jadi kita Kamu pergi babymoon Babymoon Karena dari nikah belum sempet honeymoon Oke Belum sempet honeymoon Alhamdulillah kan Gak nyampe 2-3 bulan Ternyata Amil Terus Akhirnya karena belum sempet honeymoon Semua bilang Oh babymoon Bentar lagi udah bertiga Kapan lagi berduanya Banyak amat ini bunganya Terus tiba-tiba Di tempat kita babymoon Tiba-tiba Eh kita mau kasih komplimen Ada Kolam dengan air ma Tentu mereka datang dengan Berkilo-kilo gitu Kayak Bunganya banyak banget Iya Lalu kita kayak Ini itu apa Ini komplimen dari kita Terus kayak 24 kilo Aku kayak Sayang banget ya 24 kilo bunga Disebar Coba Wanginya masih sampai sekarang Masih ada deh Terus Aduh itu manis banget Si babymoon itu Jadi romantis-romantisan lah ya Karena nanti kalau bayi udah lahir Udah fokusnya udah kebaik Bener Bener Terus apa sekarang Kamu udah ngerasain Gerak-gerak terus Atau gimana Iya tiap malam Yang aku tunggu-tunggu banget sih Emang udah gerak-gerak Bama yang lain Akhirnya ngerasain itu Karena selama ini kan Cuma denger cerita aja Ternyata Bisa diajak ngobrol Udah-udah mulai Ngajak ngobrol Udah mulai Responsif Udah mulai gerak Kalau udah ajak ngobrol Iya Ih seneng banget Jadi Apa you're having a nice life right now ya Seneng banget ya Itu yang paling penting ya Ketemu pasangan yang pas Udah mau punya anak Pergi ke babymoon dikasih surprise Kamu gak pake Mual-mual Mabok-mabok hamilnya Enggak karena pas Waktu itu lagi syuting Kemudian lagi syuting Sinotron stripping Waktu itu Jadi gak nyadar kalo hamil Jadi makan-makan-makan Sampai akhirnya Semua bilang Kamu kayak gemukan deh Cek-cek-cek gitu Terus pas cek Wah ternyata Kok udah menjelan Tiga bulan gitu Jadi gak berasa Jadi trimester pertama Yang kata orang mual-mual tuh Gak berasa Untungnya Oh alhamdulillah Berarti nyaman-nyaman aja Dari sekarang Lihat senyumnya kayak begini Seneng banget Ini lagi nonton Yang pengen cepet-cepet Aku juga pengen dong Pengen jadi kayak Adina Rasti Aku pengen punya suami Punya anak hamil Nah ikutan The Bachelor Indonesia Di Netiki Ini ada program baru Kita gak boleh ikutan Tapi yang single-single Cewek-cewek boleh ikutan ya Netiki mempersembahkan Program baru Untuk kalian Wanita yang lagi mencari Cinta sejati The Bachelor Indonesia ini Persyaratannya Harus Perempuan ya Berusia 23-35 tahun Single Awas ya Kalau ternyata udah nyimpen suami Itu ribet loh Berpenampilan menarik Bisa mengekspresikan Perasaan dengan muda Juga gak gugup Di depan kamera Dan yang paling penting adalah Dapat izin dari tempat kerjanya Dari orang tua Untuk mengikuti karantina maksimal 10 minggu Nah silahkan daftarkan diri anda Dengan mengakses website Di catat ya Websitenya Thebachelor.netmedia.co.id Ini periode pendaftaran Berlangsung sampai 31 Oktober 2018 Untuk info lebih lanjut Bisa hubungi Firda Lewat telepon Atau whatsapp Di nomor 082-125-808-173 Atau line Ke The Bachelor Indonesia Bisa juga kirim email Thebachelor.ina At gmail.com Ya gmail Dan Silahkan daftar Perempuan 23-35 tahun Siapa tau Nyangkut ya kan Tapi yang paling penting adalah Dapat restu orang tua Itu yang paling penting ya Karena harus sesuai dengan Kebudayaan kita ya kan Iya bener Aku gak ngebahin Kalau aku ikut ya Pasti Wah langsung Berhenti Mungkin aku terpilih Langsung ya Diangkut maksudnya Karena usianya udah Di luar 35 ya Udah gak bisa lagi Apa yang paling Kamu rasakan Setelah kamu sekarang lagi hamil ini Perubahan Selain fisik Sudah pasti berubah ya Dari cara berpikir kamu Atau apa Tiba-tiba berubah gak Dulu tuh sebelum nikah Aku takut sekali Untuk Untuk Mikir Untuk hamil gitu Karena Semua orang bilang kayak Painful Pokoknya Traumatik Sakit Ya pokoknya berat lah Kita bayangin ada satu Apa namanya manusia Di dalam tubuh kita ya Iya bener Terus Terus Selama kehamilan Aku memang ambil Kayak kelas hypnobirthing Gentlebird gitu Oh oke oke Dan Enggak kebayang Kalau Maksudnya seneng banget Ternyata Oh ya ampun Seneng banget sekarang gitu Bahagia aja Enggak ada rasa-rasa khawatir Khawatir gimana Yang penting kita jalanin Semuanya dengan sehat Sesuai Bisa kan baca-baca Baca buku juga gak kamu Baca buku juga Baca buku juga ya Browsing-browsing juga Browsing juga Udah mulai belanja-belanja belum Dikit-dikit Aku paling seneng Bagian belanja-belanja Hamil gak hamil Aku seneng aja belajar Itu memang satu hal Tentang aku yang Makanya aku pengen Konsisten Yang konsisten Aku pengen banget tuh Semua gaji suami Buat aku juga Semuanya teh Iya pengen aku semuanya Suami gak ada sisa Gak usah Wah Suami tuh udah bersyukur Diurusin oleh perempuan-perempuan Seperti kita Dikasih makan Ada Ya kan ya Mereka gak perlu uang Kita udah lebih berharga dari uang Oh iya Gak perlu perempuan Lebih berharga dari uang Dari diamond Dari apapun Jadi laki-laki tuh gak perlu pegang duit Oke Sebelum aku dilempar Sama laki-laki yang gak disini Iklan aja dulu ya Aku takut Tetap disini Jangan kemana-mana Maka izinkalah aku Mencintaimu Atau melekat aku Sekedar Sayang padamu Maka izinkalah aku Mencintaimu Atau melekat aku Sekedar